lu cerita deh, siapa yang mau cerita duluan tuh? lu miski lah gua warna horor muka lu ini beda ya? jadi gua pengen bedain gua pengen bedain sama lu selesain makan lu dulu deh pak ngomongnya terkeselam deh UNITED, CIN TIN UNITED 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 COLORS OF INDONESIA weh ketemu lagi nih kita ya gue harus bayi bersama UCHOY 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 UNITED COLORS OF INDONESIA Bersama saya Patrick Saya Gorty Saya Micek Kartu Saya Rizky Kita ngomongin apa nih Kayaknya ngomongin horor Seru nih Standar sih sebenarnya Banyak yang ngomongin horor Tapi kita kayaknya beda nih Pengalaman pribadi masing-masing kita nih Pengalamin ya Gue gak ada pengalaman Ketemu setan gak pernah Lu cerita deh Siapa yang mau cerita duluan tuh Rizky lah Ini beda ya Gue pengen bedain Gue pengen bedain sama Lu selesain makan dulu deh Nggak Nggak Ntar horor lagi jadinya Supra natural sama Setan tuh beda menurut gue Kalau supra motor Iya motor Supra X 125 125 apa 110 Kalau supra natural tuh kan ada kekuatan Yang lebih Kita rasa lebih kuat dari kita Jadi kita ngerasain Bener Kalau yang tadi lu cerita Kayaknya lu mau bahas Lu ngeliat berarti kan Liat Wujud ya Wujud Siapa yang mulai deh Karena gue gak pernah punya cerita Lu udah terlihat deh Rizky lah Tapi kalau dibilang ngerasa Ngerasa Paling muda siapa sih Nita Lu baru gak ngeliat Lu pake tua Ini yang bikin gue GR namanya Dia gak punya Dia gak punya Dia gak punya Dia gak punya Lu cinta lu Supra natural ada Lalu dia pernah Cerita ke gue ya Waktu itu lu ketemu Kunti ya Gue sih gak tau tuh Kunti lah anak Kenapa jibut aja takut banget sih Kan Kunti ada buku Jaman dulu Kunti Kunti nama tokoh wayang ya Gue Pengalaman gue waktu itu Di tahun 2011-an sih Di tahun 2011-an Itu pas saat gue Lebaran kedua Itu gue lagi Ini berkesan banget ya Ada jamnya juga Soalnya gue mau makan di tupat Tupatnya tupat sakur bukan Tupat sakur apa? Bupak sakur rapper Bupak sakur rapper Bupak sakur Akhirnya lanjut lanjut Nah terus Pas itu gue ngeliat Di daerah Kebetulan di daerah Deplu lama tuh Di deket-deket budi luhur situ Sang 60 kalau tau 90 Anak 90 neon jik Neon jik Nah gue ngeliat Pas malem itu Memang lagi Grimis-grimis gitu lah ya Lagi grimis-grimis begitu Terus Grimis udah berhenti tuh Jangan-jangan Biasanya gue gak balik lewat situ Jangan-jangan berapa tuh Ih bareng Kurang lebih gila Cuman dulu biar kompak Cip-cip Cip-cip Cipnya di cintat aja ya Lu mau cintakan dulu Kata Iya lu Yang bener lu Di belakang lu Entah Kalau gak bener ceritanya dimalain Loh Isya kalau diomongin Gini segini lu Ini Deplu apa PLN Oh PLN Bener-bener Komplek PLN Komplek Deplu deket PLN gitu ya Kebalik ya Ini apa pentingnya Instansi pemerintah lah Instansi pemerintah Komplek instansi pemerintah Kata Gue juga gak tau itu komplek Katanya serem atau enggak Gimana gue gak ngerti juga Nah kebetulan pas lagi lewat situ Dan hujan Malem-malem Sekitar jam 12-an naik Kalau gak salah ya Sekitar jam 12-an Gue ngeliat tuh di pager Kayak Iya jarak kurang lebih Dari 500 meter Gue liat jauh banget gitu ya Lu jalan apa-apaan ya Gue naik motor Naik motor Naik motor Motor supranatural Supranatural Ajeet Pas gue liat itu apaan gitu ya Gue ngeliatnya sosoknya tuh kayak Putih-putih begitu Tapi lagi pegangan pager gitu loh Pegangan manjat Berarti dia di balik pager ya Di balik serbang ya Di balik pager Ada udang di balik pager tuh Ada kunci balik pager Oh kunci balik pager Ada udang ngapain balik pager Pas gue liat kok matanya kayak Kayak apa ya Eh kalau sekarang Ada uang di balik udang Jadi kita ngomongin udang aja nih Ini gue cerita kuntilanaknya keburu kabur nih Mana ngomongin udang Nah pas gue liat itu emang bener-bener kayaknya Sosok umur-umur Ya 30-an lah ya Anjir lu bisa tau umurnya Lu bisa tau umurnya Ini ya profiling Profiling Gue sih kalau ngeliat setan Gak gue ukur tuh umurnya berarti cek Lu liat KTP-nya dong Ini biasa nih Kalau liat cewek ditaker langsung aja Umur sekian Umur gini Sekolah dimana Langsung ditembak Semua mau dia Jadi berapa tadi umurnya 30-an Kayaknya Sekarang udah berapa Berarti umurnya tuh Dikasian di kuntilanak Ketawa yang mulai Kalau di bawah 30 Gue mau denger orang cerita Cerita gak Teguh Kunti Dia tau umurnya Gue kira-kira Keren orang Dia keren orang Dia keren orang Jadi kalau umurnya di bawah 30-an Pasti di peper Mau kemana mbak Malem-malem gitu kan Terus gue liat 30-an mau skip tadinya Gak gue liat itu agak Terus tewek Terus tewek Terus tempat dua Aduh Anjir Ini kuntilanaknya mau kabur nih Nah pas gue liat kayak gitu Makin deket Makin deket Dan gue liat Memang bener Matanya itu kayak Korek gas gitu loh Korek gas yang dihidupin gitu Kanan kiri Menyala 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 Begitu tuh Iya kayak begitu Nyalak tuh Dua Dan itu Marek indomasi itu murah ya Dua begini Matanya Terus rambutnya panjang gitu Sampai bawah Dan dia pegangan kayak Meminta pertolongan atau apa gitu Mukanya pucat gitu Dan akhirnya Itu motor Motor gue kan motor bitnya Gak terlalu besar juga Terus Supra tadi Kan lu yang bilang Ntar kita tanyain ya Ntar kita tanyain ya Ntar kita potong lo Akhirnya gue angkat aja tuh motor Gue angkat balik begitu Gue gak tau tenaga dari mana Lo angkat? Iya Gue Muter balik Iya gue Enggak Gue puter balik Gue angkat begitu Puter balik Blak Begitulah Angkatnya gimana Gue lebih mengerti kuntilanak Daripada lo Muter Angkat motor Baik Sangnya begini Langsung Bang Iya Gue angkat begitu Gile Gue gak tau Willy Willy itu namanya Willy Angkatnya 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 Willy Angkatan dari depan Wili dah usan Habis itu yaudah Gue balik Kerumah Ya gue tidur sama nyokap Gue gak tau Saking takutnya Saking takutnya Hebut dong Berarti Hebut banget Rumah jauh dari situ Kayak Deket loh Empat kilohan lah ya Empat kilohan Tapi lo gak diikutin Takut ya Gue gak diikutin Tapi ya Gue ngerasa Dari situ Gue sampai sekarang Gue takut banget Amat makhluk halus Begitu tuh Tapi saat itu aja Pengalaman lo ya Iya Kan ada kedua kali Ada dua kali nih Berarti gue baru tau sih Dari cintanya Punti tuh matanya kayak Yang gue liat sih itu Gue liat sih Gue gak tau Api dari mana Hah? Api dari mana Gak tau Mungkin dia malah Ini rokok Kalau dari teorinya sih Api tuh butuh oksigen Berarti ada oksigen Mungkin gini ya Kalau dia di bulan Gak bakalan nyala tuh Apinya Gak deket KLN kali ya Iya Iya Gak deket Anceng Gak deket Tiba aku pake lilin Orang sebenernya kali ya Tapi orang Iseng banget main di mata Api Gila ya Iya Tapi Serem banget Kalau menurut gue Serem banget Serem banget Serem banget Serem banget Tahan aja deh Apaan sih lo Duli setan Dia bilang gitu Jadi lo jalan aja sana deh Ini gue kasih tau lagi ya Kayak kempen-kempen Sekarang ya Peduli setan Peduli uang cilik Ini penduli setan Kempen Dari dulu udah ada kempen Enggak deh Penduli setan Koin for setan Nah gue bilang sama dia Udah jangan gitu lah Gue bilang Ah udahlah Orang gue lagi kebelet banget Udah di ujung dia Iya Akhirnya dia bener Masuk ke sana Balik-balik Pucet men Pro makan Kenapa ya Bener ki apa yang lo bilang Serem banget tuh toilet Lo belum berak Tayinya udah ada Anceng Wah itu mah Emang ada yang nganyiram Ada yang nganyiram dong Emang setan Gue tuh Gue kalo ada orang kagak nganyiram gitu Pasti gue bilang setan emang Ini orang Tapi kadang suka Disiram nongol Disiram nongol Nah itu toilet ke setan Gakak kaku setan Emang Lalu yang boker nganyiram Setan Padahal setan aja marah Gue aja kagak begitu Anggup Bokernya Setan kurang Hanzuk lauk tuh namanya Belum berak Udah ada tayinya Sialan Lo trik Ini setan Setan yang gimana nih Yang kayak Stabil Masih gak siram Beneran 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 Jadi Jadi Biar serem tuh misalnya Nge ne ceritane Nge ne Banyak kayak gue Gak cerita-cerita gue ini Monggo mas Monggo mas Jadi pada saat itu Suara ase pas gitu ya Saya berjalan Sendiri Serius Serius Gue jadi takut sendiri Gue kalo gitu-gitu Di belom cerita Belum pulang jauh lagi Gak ceritane Gak ceritane Ya ya Ini jadi Gue pernah ke gunung Eh gunung apa Gue lupa sih Sehari Gunung sehari Gunung sehari Mada di situ Nggak denanjatnya Naik gunung maksudnya Tapi ini Pasti bisa dilalui Naik pedaraan Jadi Gue sama temen gue Naik motor Sengi-sengan Nyapain situ Teman di air panas Itu gunung tuh Ini motornya Bansupra juga Gue karisma Soalnya gue pria berkarisma Iya Ngomong jorok nih Bentar lagi nih Gun Terus pas Udah maghrib Sebelum maghrib itu Kok orang-orang udah pada turun tuh Nah gue sama temen gue belum Masa-masing foto-foto kan Ada kayak batu-batuan Bentuk-bentuk gitu lah Kita foto-foto disitu Jadi yang berapa nitrik Oh gue lupa sih Kayaknya 2012 2011 kayaknya ya Aku masih single Terus sekarang Terus sekarang Ganda campuran Ganda campur Baberset lagi Menjuri time Menjuri time Sama pizza ampras Gue biasa Lanjut 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 Ke bawah nih Gue diganggu sih Terus Pizza ampras Terus Akhirnya gue turun kan Oh udah nih kok sepi Gitu kan Gue coba turun Jalannya itu masih belum asfal Masih batu-batuan gitu Jadi masih kayak naik Kuda lumping Ajur-ajur-an tuh Pak-tapak-tapak Boncengan tuh ya Pak-tapak-tapak Preman-preman Lo dua motor atau satu motor Rame Jadi ada Ya gue boncengin sih Tapi ada rame Nempel dong biji Gak kan dia boncengin Mada depan Depan-depan Berarti biji mau biji dong Bijinya biji nangka lah gitu Betul Betul Mau ngelak apa gak sih Aku ini gimana sih Gue diselak sama Bang Tigor mulu Mau ngomass Mau ngomass Kucup juga nih keningnya Lanjut Kucup keningnya Lanjut lanjut Gak jadi gak seram Gak cerita begini Tawak-tawak Turun gue Gak jarak berapa tuh Gue Kan jadi turun Naik Turun naik gitu kan Belok kiri Belok kanan Tiba pas lagi belok kanan Itu gue ngeliat di atas itu Ada kayak jazz hujan Tau jazz hujan poncol gak sih Ya poncol 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 mah yang diselin ya Jualan baju bekas ya Terusan 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 Ya terusan Tapi ada palanya Yang bolong tuh tau gak Palanya yang dipake Buat klub Pak-pucong Tapi itu gede Gede banget Dia tingginya Semuanya badannya Jadi Dia tingginya Ponconya gede Ukuran berapa kali manusia 5 kali Pocobono Pocobono Oke oke Itu ada temen gue yang Prak-kakai gitu Lomba ponco Indosiar Apaan Lomba ponco Lomba ponco Indosiar Di gunung juga Sama tuh kali ya Kayaknya ada orang Mau ngongkat situ Terus 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 Gede tuh Ini apa Gampang-gampang Lengkang Ini kan Dia ada Ini nya rumbai-rumbai gitu loh Kayak poncok Kayak baju gitu Bawanya cabik-cabik ya Tapi ga ada ujungnya Gerti gak? Kayak semakin Semakin samar gitu Semakin samar Gradasi 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 Bisain layernya Bisain layernya Layernya Biar gampang Ngedit Tapi gue digangguin mulu Gue pengen tau Cerita apaan Tau Ada ceritanya juga Ada Ntar gue ada cerita orangnya Tidak ada Apa tuh tadi ke gue Jadi bawah Bawahnya tuh Kayak lu Kayak gitu Kayak bra Kayak bra Bukan kayak bra Kayak Ini Kayak baju transparan gitu loh Bawahnya Renda Gak ada rendanya Coy Bukan renda Kayak Dissolve tadi Kayak hilang gitu Terus Dia terbang Tapi terbang Terbang ke melintang Vertikal Berapa meter ya 20 meter kali lebih ya Dari bawah ke atas Terbang Oh enggak Terbangnya vertikal Horizontal lah Eh horizontal Oh ya salah gue Gue gak bisa Bilih vertikal horizontal Kalau terbangnya vertikal Berarti dia begini Ini gede banget Kayak nyeberang jalan Kayak nyeberang jalan Kaget kan Itu gue Pertama gue pikir Itu umbul-umbul Atau apa ya Gue bilang Jenis siapaan gitu Gue gak tau tuh Lo bawa motor tuh Bawa motor gue Yang bawa ya Berarti lo yang ngeliat ya Gue yang ngeliat Tangan gue gak liat Dia kondisi waktu itu Emang udah Agak serem banget Jadi dia si belakang gue itu Dia udah tutup mata Dengerin headset Nyanyi-nyanyi sendiri Jadi dia Emang suasananya udah Suasannya udah mencek Amal Sepi banget Lalu gak ada Temen gue Tengah Nah Lanjut cerita ya Jadi pas gue liat Itu Wah gue liat apaan tuh ya Tapi gue masih berpikir Umbul-umbul apa Mungkin baju apa Tapi gue bilang Gede banget Terbang kan Terus nyebrang gitu Nyebrang Nyebrang lewatin Jadi gue Nelap bawahnya dia Posisi itu Nelap bawahnya Nelap bawahnya dia Mau gak mau kan Tapi gue masih berpikir Bukan positif sih Lebih kayak Apa-apaan tuh ya Masih bingung-bingung gue Ada hawa-hawanya gak Maksudnya kayak Udah dari sebelumnya Gue udah serem banget Ada merinding-merinding Udah serem banget Itu emang Semua orang udah ngerasain Pada diem tuh Keputnya kan temen lu Nihup-nihup dari belom Iya Ngerasain aku Ngerasain aku Ngerasain aku Terus pas Pas udah kejel brang Temen gue depan itu Agak melahani kendaraan Dia merepet ke gue Nepet ke gue Merepet lagi Merepetnya marah-marah ya Merepet ke gue Merepet-merepet Terus pas Deket gue Dia bilang Jalan-jalan cuman jauh-jauh ya Gue punya feeling nih Orang liat juga Nggak juga kali ya Juga kali Ntar gue ngomongin di bawah Ngomongin di bawah Katanya kan Kok gue tau nih Sebenernya ketinaikan Lu ngeliat sesuatu ya Iya Katanya kan Gue tercinta di bawah gitu Sampai gue tuh Lampu gelap ya Lampu gelap segala macem Gue turun Gue turun gunung itu Kan ada Udah ada warung rokok segala macem Langsung mati lampu semua Pas gue lewat Mati lampu semua Mati Mati lampu Jadi lu liat proses mati lampu Ngeliat gue Luma warga-warga situ Iya Warga-warga sih kejauh Tapi ada warung kan Biasanya warung Terakhirlah gitu Warung-warung gitu Mati seletak Mati lampu kan Gue gak penting ikut kan Tak penting gue ngikut Gimana nih solusinya Kita berhenti dulu di warung mana Kita berhenti di situ Jalan-jalanan rusak apa ya Pokoknya Perkampungan begitu Batu Batu Free kill Ada warung gue berhenti dulu Gue tanya Mati lampu mas Iya nih baru mati lampunya nih Gitu kan Gue diemin dulu Sambari apa Ngobrol sampe Mungkin Masing-masing Udah berdua aja lah Menurut yang lain masing-masing Berdua apa kek Berapa saat kemudian Nyala lagi lampu Baru gue berani turun Oh itu gue bener-bener ngeri banget Gue gak nyangka sih Sampai segede gitu Kalo kecil aja Mungkin kita masih Gede ya Dia bukan hanya di warung itu Tadi gue ngelak gini-gini Gak berani gue Gue takutnya Dia malah Ceritanya aneh-aneh Sama-sama Gue gak gani Udah gue skip aja lah Ya udah itu tuh Itu gue sama temen gue yang berdua itu Cuma berdua doang yang liat Sama sekarang Dia kalau cerita sama gue Tentang itu gak bakalan lupa Seumur hidup sih Serem banget Serem banget gitu Gede banget Gila itu apa ya Bukan kunci ya Bukan ya Jaga gunung kayaknya Menurut gue sih Ini gunungnya di Jawa Tengah Jawa Barat Gak deket sih ini Di daerah Bogor Gunung Salak Kalo gak gunung-gunung Gunung apa lah Temen-temen itulah yang banyak Banyak minus Oh iya gunung Salak Gunung-gunung Gue lupa nama gunung Gunung-gunung 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 Terus Gak udah gitu Yang bikin takut Gede banget Jadi kayak terintimidasi Cerita temen lo Ada yang versi lain gak? Maksudnya Kan bareng-bareng tuh Ngeliat Dia temen lo Pasti bertukar cerita Kan mesti tuh Gue cuman berdua doang Yang ngeliat Sama Berteritamu dia Sama Wujudnya Sama Jasujan Kita kalo bilang Kalo ketemu dia Lo ketemu Jasujan lagi gak? Karena gue namanya Jasujan Mirip banget Jasujan Mungkin kalo misalkan lo Apa namanya? Poncong ya? Poncong Kalo lo ketemu Yang biasa dipakai tentara Kalo ke hutan Katanya Bang Tigor Temennya cerita Ketemu gitu juga Jadi Poncong Yang Jasujan itu Enggak Enggak Tapi lo bilang Kalo ada temen gue Tuh ada Kocok Bono Gila gitu gue Kalo bilang film Bule sih Emang begitu Malaikat pencabut nyawa Memang Biasanya bawa arit Bawa pencabut nyawa Kayaknya gelap aja Ketutup itu Kayaknya gelap Gak ada apa-apa Gelap Creepers Creepers Kayaknya penjaga bukit Ternyata penjaga gunung Iya Biasanya kita terjaga Kayak Mungkin ngasih tau Kali lu Ada yang sompral gak temen-temen Ada yang sompral gak? Sompral apa? Sompral ngomong Sembarangan Jorok Kencing Buang sampah Kayaknya gue lebih waktu Karena udah gak ada orang Iya waktunya turun Waktunya turun Lo sebelum gelap tuh harusnya udah turun Gitu Dia kayak gak setau Gitu 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 Lo mendingan naik jam 12 malem Kalau naik gunung Beneran Naik jam 12 malem Jatuh jam 12 malem Masa dari Peralihan ya Peralihan Peralihan Maghrib tuh jangan Maghrib tuh jangan Jangan ngelakuin aktivitas Ada hellboy 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 Ketemu berkesan ya Iya Dua-duanya samplokan ya Memang Jadi sama Masih Masih ini jam gitu ya Masih tinggal sama Rumah bokap gitu Mereka menajib rakyat igor sih Jadi jam 2 Biasalah Pemikus kan Kalau tidurnya Malem Malem Pagi Pagi Dinihari Itu Biasanya kan di daerah Ancol tuh Lodang gitu Gimana rame ya Mas 24 jam Ancol Kriwok Ancol Kriwok Ancol Di Nongkong-tongkrongan Gitu Udah Ngumet lah Mau Nongkong-nongkrong Nongkong 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 Turun lah Kan kamar gue di atas tuh Turun Turun Tangga Ke ruang tamu Jadi Mau Pintu Pintu rumah depan lah Pas nyampe ke Ruang tamu Nongkong Samprokan gue tuh Samprokan gue tuh Samprokan Samprokan Apa yang di rumahnya Bapak Itu Apa Itu Dia Takut-takut Nongkong Nongkong Sebutin aja Kalau pulang Nongkong 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 Jadi Nongkong 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 ada dua kemungkinan, kumpilanak atau jamit jamit ngapain bang santun ya santun ya sudah kep gitu ya takutnya gimana mau kenalin diri sama-sama kaget ngapain jam 2 tapi gak takut kaget sama takut kaget aja terus dia nya hilang itu karena di rumah jadi udah gitu udah makin gue jalan terus aja dia disop gitu hilang terus itu udah mulai takut lu ya itu tetep aja gue keluar nah baliknya nginep dulu dari luar makanya gue keluar temuin tongkrongan lah kalau di rumah kan bakal tidur semua gue diam aja menerangin diri aja mau cerita aja gak sanggup gue gitu kalau lu mikir gak sih lu pakai logika itu apa tadi gue liat gue juga kayak gitu sempurkan gitu gue udah gue biasa aja lah ngobrol aja jadi gue gak mau nginget-ngingetin lagi kalau gue cita-cita panjang gak balik ke rumah gue tapi lu kira balik ke rumah berapa jam kemudian apa nunggu terang? eh subuh lah coba balik kalau ada aja subuh gitu ya itu bertanda aman dikerjain Oh pernah pernah cerita nih di rumah ini ini kan lama nih kosong di atas lama nih kosong lampu mati jarang di nyalain ya iya tepat gelap singup-singup gitu aja seneng gue naruh TV yang udah gak kepake kan di atas TV tabung pasti TV tabung pasti kalau TV lama pasti tabung masa masih pake satelit udah gak pernah gak pernah ditonton lah TV terus dia nonton? jam 3 pagi dong gue membokin udah tidur semua anak-anak buatin gue denger ada orang yang tel TV suaranya anjing ketangga gue siapa yang begini banget gue udah udah tanggal itu gak ada adatnya tuh tetangga ya tapi bunyi TV nya bukan bunyi lagi ada acara yang gelombang itu bunyi TV abis itu ya yang semut pada ribut itu semut pada ketahuran gue pikir dengan tetangga gue kalau gak ada yang rusak iya kenceng banget gue selatan TV selatan TV gue mau nyari anjir kok di atas sih gue dipelajar jepret lo ada yang motret anjir itu apaan iya gue denger cek anjir lo gapapa guys guys eksistensi tiba-tiba ada yang moto tiba-tiba kita ada yang motret ini serius ini kita bang lu cek cek lagi bang kameranya bener tuh bang gue denger gue denger anjir merinding gue apalagi gue lanjut yaudah mau di atas TV gue nyala gue naik dong mati tadi itu bunyi mati enggak tahu terus gue naik TV gue gue nyala volume-nya full kelihatan kan itunya ada digital garis-garisnya garisnya masih hidup garisnya itu sampai full gimana gak kenceng banget suaranya itu mati juga dudanya ini lo mati terus-terus terus terus bisa mati itu kameranya gue udah udah gak takut tuh malah sebal jatohnya oh iya kesel kesel aduh gini amat si jahilnya jadi gue enak sama tetangga diantara saya yang nyetel TV itu amat pasti dengar ditangga dong full begitu sampai mentok itu di layar berisik banget itu ya cabut kabelnya cabut tangan bang jangan beginilah jahilnya kalau sempat ngurungin iya sampai gak jadi gak takut biji sebal gue ada cerita kalau diterjain gue ada kalau ngeliat gue gak pernah liat sih tapi dikerjain gue pernah kerjain itu ya lo pernah kerjain banget di asrama gue biasa banget gitu di asrama suara bukan suara doang di gedor di gedor gue kamar gue jadi lo udah selesai tuh mati nanya begitu udah selesai mati aja jadi gue kan seminari seminari itu sekolah talon pastor gak panggil cipret lagi cipret lagi cipret mulu bang jika anjir dong iya lu bang lucy lucy trick bentar bentar ya iya kan baterai coba cocek dulu deh oh baterai ya baterai di post dulu coba post trick di post nih apa apa nih sambil di cas mesti ya nah balik lagi akhirnya benyala akhirnya sorry nih kita tadi ada trouble bener-bener apa ya teknis lah teknis kamera tiba-tiba mati sendiri sama jepret jepret gara-gara ngomong dua-duanya ya kira-duanya iya ngeri juga ya gak lah gak gak ya gak ya terus kita pulang bareng aja nih nginep aja nginep aja lah nginep aja lah nginep lah mas lah iya pernah ngakut begini iya gue malang nginep malah serem gue gak bener pergaulannya gak bener pergaulannya lebih serem lagi lebih horor lagi lebih horor lagi udah lanjut lagi lanjut lagi tadi asrama tuh kalau lu punya pengalaman ya kalau kenyata kan iya tapi gue gak kalau cowok 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 itu cerita dia ya iya bukan cerita dia kalau ada cerita dia kalau lu bilang ketemu setang gue gak pernah sama sekali itu gue emang mungkin gak punya kemampuan ngeliat gue pernah ngomong juga mence karena gue punya ini prinsip aja sih kalau gue bisa ngeliat berarti dia bisa ngeliat gue berarti gak maksudnya jadi itu sih standar aja dua arah ada yang bilang godoanya apes tuh iya bisa dibilang begitu nah tapi kalau pengalaman kayak tadi kayak mija tadi tuh digangguin nah itu gue pernah di asrama itu parah tuh di asrama not again data breaches compliance nightmares hackers it's never ending there's gotta be a better way to solve these problems one platform that can handle it all